Kisahmu ini, Def akan menginspirasi semua para pejuang garis 2 di luar sana yang sekarang mungkin lagi mau menyerah, pasrah, apalagi putus asa. Kasus ini luar biasa susah, tapi Alhamdulillah Allah memberikan keajaiban buat Devi dan keluarga. Dulu kasusnya apa, Devi? Kasusnya KFT, terus Tuba tinggal satu, penyempitan Tuba lagi. Jadi kami ambil di luar kandungan, menyebabkan pendarahan, Tuba dipotong, tinggal satu, dan menyempit lagi. Alhamdulillah bisa hamil alhamdulillah, punya dedek lucu. Alami lu ya, guys, ya. Sampai enggak, ya? Sampai enggak, Mas. Alhamdulillah. Ketemu sekali langsung dapet ini. Pertemuan berapa kali sama saya? Satu kali. Tapi perjuangan-perjuangannya ketemu Mas Anggaini yang sulit banget. Waktu itu pas undian yang di IGC ya? Yang di IGC. Sainganmu berapa banyak waktu itu? Sekitar 5.000an. 5.000 orang dan dia salah satu orang yang beruntung waktu pengobatan massal promil gratis. Anggap Raja Bona bersama IGC Jember waktu itu. Hadiah ulang tahun saya, saya bikin acara program hamil massal waktu itu. Dan Devi ini salah satu yang beruntung. Padahal baru operasi, satu bulan, ngotok ketemu saya, jahitannya belum gering, tapi yakin ketemu Mas Anggaini? Yakin, nekat Mas. Nekatnya itu yang buat kerja ini. Jauh-jauh ke Jember. Dapat bayi lucu. Mudah-mudahan ini menular buat semua yang di sana. Amin. Yang buat mereka yang menyerah. Gak boleh nyerah kan? Gak boleh nyerah. Harus terus berjuang, berusaha, dan jangan lupa untuk berdoa. Sukses hamil untuk kalian semuanya. Menjadi orang tua seperti Devi dan suami pastinya. Oke. Mudah-mudahan ini menginspirasi buat kalian semuanya. Kita hamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.